Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Yoliko Rubianto Dari CFP Mitra Usaha Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mendirikan yayasan, namun seperti biasa Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dulu Karena di sini kita akan membahas Informasi sepuluh Tentang legalitas dan Kewirausahaan Terima kasih telah menonton Baik, kita mulai saja ya Yang pertama kita akan membahas tentang Ruang lingkup dan yayasan tersebut ya Menurut undang-undang yayasan Yayasan itu adalah badan hukum Yang kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi Yang bergerak di bidang Sosial, keagamaan Dan kemanusiaan Jadi, kalau semua kegiri Kalau semua kegiri yang ingin membuat Pendagangan atau bisnis Maka sebagai dengan menggunakan badan hukum Kebiasaan Seperti itu ya Jadi, kalau sosial Misalnya bergerak di bidang pendidikan Bidang kebudayaan Itu bisa menggunakan yayasan Kalau keagamaan Jadi, kalau organisasi keagamaan Remaja masjid Atau gereja Dan sebagainya Dia bisa juga menggunakan yayasan Lalu yang terdapat Kalau kemanusiaan Misalnya, bidangnya Seputar dengan kegiatan Bantuan Bidang alam Dan lain sebagainya Jadi, yayasan luar berikutnya Selanjutnya ada tiga Bidang sosial Keagamaan Dan kemanusiaan Terus, bagaimana kalau misalnya yayasan Mau bergerak sedang pendagang Ya boleh saja Tapi itu tidak Banyak dari kandang hukum yayasan Tentang sebuah sendiri ya Kalau misalnya Kaya pesan trek Atau terbesar Terpunya operasi Ya, terpunya Ya, operasi itu bisa dibikin Pada hukum sendiri ya Atau kalau mau Memang bisnisnya itu Memang bisnisnya dasarnya itu Mau dibuat regularitas ya Buat organ sendiri ya Memang khusus bisnis bisa saja Buat CV atau PT dibuat yayasan Tapi kalau kemas kedaran Misalnya dagang saja Bikin operasi yang jadi memasukkan Itu boleh saja ya Kan boleh saja badan Apa namanya Limit pusat tersebut Tanpa badan hukum Misalnya Tapi masukkan ke yayasan itu Bisa saja ya Cuman ya Ya itu ya Cuman mungkin Tidak bisa melakukan Tender-tender Atau kegiatan Salah usaha yang Membutuhkan baiknya pun Tapi kalau sekedar Misalnya ada Peternakan perikanan Atau pertandingan Yang lagi Ada penghasilan di dalamnya Yang bisa Apa Menghidupi Tidak apa Seperti yang jelas Tidak utamanya Hanya Tidak di atas ya Sosial Agama Dan Dengan manusia Seperti itu Dan yang kedua Yang kedua adalah Yang selalu itu Kekayaannya Purpita Astrologi adalah Kekayaannya terpisah Dari kekayaan pribadi Artinya Sebenarnya ada pemasukan dari yayasan ya Karena yayasan itu kan Buat pemasukannya Boleh sendiri Membuat yurimus malah Seperti tadi ya Atau juga boleh Misalnya dia Berima sumbangan Berima ibadah dan sebagainya Tapi yang perlu kita tahu Adalah Dan yang tersebut adalah Dari yayasan Bukan pendirinya Jadi misalnya saja ya Kalau Yayasan sekolah Tidak ada profit ya Sekolah ya Makanya Nah profit itu Nanti bisa diberikan aset Diberikan gedung Diberikan tanah Maka tanah Dan aset tersebut Adalah Terpisah dari Ketayaan para penjirinya Artinya misalnya Hanya begitu dijual Tidak bisa Diberi dijual Uangnya itu Misalnya jadi Diberi Pemilik yayasan Atau pemilik yayasan Itu tidak bisa Jadi itu tetap Buat itu adalah Apa namanya Milih yayasan itu sendiri Jadi memang yayasan itu Seperti dijelaskan di awal Yang memang kategorinya Tidak Untuk berbisnis Tapi Walaupun demikian Ya semua pengurusan itu Boleh digaji ya Boleh mendapatkan gaji Jadi kalau mungkin Prokrutnya itu Bisa di Apa Keuntungannya ya Misalnya Pemilik yayasan itu Tidak perlu Untuk Tidak perlu penghasilan Tidak perlu penghasilan Tidak perlu penghasilan itu Boleh digaji Jadi ini berkaitan juga Dengan Org Berikutnya ya Yang ketiga Kita akan bahas tentang Organ yayasan Jadi kalau Organ yayasan minimal itu Ada lima Yang harus disiapkan Organnya ya Pendirinya boleh saja Satu orang ya Tapi organ yang Kadir yayasan itu minimal Ada lima Yang harus dimasukkan ke dalam Pendirian yayasan Yang pertama adalah Pembina Kerjaan pengawas Ketua Sekretaris Dan bendahara Jadi lima Ada lima orang ini ya Masing-masing Keuntungan Menyalahkan Karena ini Tapi nanti Yang dikendirikan Misalnya bisa punya Pembinaan saja Jadi dari lima Organ yayasan tersebut Dua orangnya Pengawas dan pendirian itu Tidak bisa menerima bagi Jadi Tugasnya Ini memang Murni sosial ya Murni pengawas Pada yayasan Selainkan Ketua Sekretaris Pendahara Itu boleh Terima gaji Jadi nanti bisa Teman-teman Ini di pertimbangan Dua orang Keponiusur organisasi tersebut ya Jadi siapa yang akan Ketua Siapa yang akan menjadi Pengawas dan pengguna Tapi pengguna itu Yang pentingnya adalah Ketua saat ini Ada tangan pengguna Karena waktu Bila digaji Pemguna itu bisa Memadukkan Pulus Bisa memberikan Bila ketua Bisa memberikan Pendaharan Dari sekretaris Jadi Dengan sekretaris Sepertinya Yasa itu Bisa mengatur Kalau seberapa Jangan penyayasan Tidak sesuai Dengan Tujuan Dari awal Menurutannya Yasa tersebut ya Nah Struktur itu Bisa mengimankan Jadi ketua Mengawas dan sebagainya Oke Nah Untuk menurutannya Bagaimana Ini menurutannya Kalau ada lima organ tersebut Masing-masing membawa AKP dan NPP-nya Dari kata keluarga Kadang-kadang Sudah meminta Sebagai dokumen Tambahan Untuk Mensinformasikan Kehasilan dokumen Kemudian Kita datang ke notaris Membuat akta Pendulian Yasaan Nah Dengan menyebutkan Masuk dan tujuan Teman-teman bisa memilih Masuk dan tujuan Boleh Sementara Sosial Keagamaan Atau Kemanusiaan Tiga-tiga Ini juga boleh Ya Seperti itu Lalu Yang berikutnya Kalau Misalnya Yasaan itu Mau membuka Rekanin Jadi kalau sudah punya akta Teman-teman Yasaan itu bisa membuka Rekanin ke bank Untuk Biarlah di transportasi Karena Yasaan juga kan Nanti laporan ruangnya Tetap Dilaporkan Pertama Kalau Misalnya Menerima sumbangan dari luar Masuknya Kalau Menghasilkan Ada penghasilan Sifatnya profit itu Bersama ke bank Oke Yang sepertinya Kalau misalnya Yasaan itu Murni sosial Masuknya Di Masukkan kegiatan sosial Itu juga tetap Dilaporkan ke bank Kalau misalnya Ada keuntungan Nanti keuntungan itu Dalam permajakan Kalau ada gaji Itu juga Gaji Dari Pegurus Ya Atau Organi bawah Yasaan Itu juga Nanti ada Hubungannya yang banyak Makanya Yasaan juga nanti Di harapan juga Setelah itu Membuat MBLP Seperti itu ya Kalau mau Mau buka rekening Seperti apa Kalau mau buka rekening Yang pertama Yasaan itu Ya punya akta Tidaknya Kemudian Penanggung jawabnya Menyerahkan KDP MBLP Kemudian MBLP Yasaan Harus dibuat Terus tidak ada Surat domisili Jadi kalau di Yasaan itu Harus punya surat domisili Sekarang ini Di Umbang-Umbangnya Yasaan Masih memwajikan Yang memiliki surat terang domisili Baik dari Kelurahan Maupun dari Kamatan Seperti itu Dan biasanya Ya saat itu Kalau mau buka rekening Yang harus punya IJB dulu Dan termasuk juga Sudah memiliki Ijin usaha Sudah menginginkan usaha juga Oke Kurang-kurang lagi Seperti itu Bagaimana cara Menjadikan Biasa Biasa Bagaimana membutuhkan Bantuan kami Silahkan Menunjungi kami Atau link yang tersedia Di deskripsi Oke Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Video ini Terima kasih Dan jangan lupa Like and share Jika dirasa Video ini bermanfaat Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih